Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Rianto Posor channelnya Bakun Tempe oke dalam kesempatan video kali ini kita akan lanjut ya tema produksi tempe rumahannya oke kita akan menggiling ke delay pakai mesin tenaga listrik oke mungkin yang tidak punya gilingan bisa pakai karung yang dimasukin ke delaynya ke karung lalu kita injak-injak kita pakai manual oke kita giling dulu ini biar pecah jadi dua ini untuk memudahkan kita mengangkat kulitnya ya untuk kita saring kita kucek-kucek dulu ini supaya pada lepas kulitnya biar mengambang ke atas kita akan ambil pakai saringan ini oke begini caranya kita kuber-kuber yang paling atas dan terkumpul semua kita akan membuangnya kita buang kulit sekitar 70% ya 70-80% tidak murni habis semua ya karena kita masih pakai manual jadi sangat lama sekali kita buang 70-80% aja 80%-an kita akan kasihkan ke tukang sapi ya kulitnya ya dan manfaatkan oke sampai selesai ini kita selesai penyaringan kulit ke delay langkah selanjutnya kita akan membuang air cuciannya ya lewat bawah sini kita pakai saringan untuk menjaga kebersihan juga ya oke kita miringkan untuk menuntaskan air asamnya ya langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita akan menyiramnya dengan air bersih sebanyak-banyaknya ya sekiranya sampai bersih cukup kita sambil buangin ke delay coklat sama jagungnya oke langkah berikutnya kita akan proses peragian ya kita kasih air kita pakai metode peragian basah untuk memudahkan kita mengaduknya ya oke peragian sendiri tidak semerta-merta dipastikan atau dirumuskan dengan rumus takarannya kita harus memperhatikan juga suhu suhu ruangannya serta cuacanya juga ya kalau mau peragian pas atau ragi pas bisa membuat ruangan khusus yang bisa diatur suhu atau temperaturnya ya maka bisa dipastikan raginya bisa pas terus oke kita akan aduk-aduk untuk melarutkan zat raginya biar merata mungkin peragian bisa peragian kering yang tidak ada airnya tapi bagi saya pakai air lebih terbantu ya oke setelah peragian kayak gini kita bisa tunggu 5 sampai 3 menitan ya kita buang airnya lewat seperti tadi kita hadirkan selama 1 jam selamat menikmati